Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara agar terucukan ombyakan dalam satu bulan bisa gacor untuk yang pertama kita harus mengetahui apakah terucukan yang kita beli hasil ombyak mempunyai mental atau tidak karena untuk terucukan yang bagus tentu harus mempunyai mental yang bagus serta fighter jadi alangkah baiknya sewaktu membeli burung saat ombyak, coba perhatikan terucukan yang mau kita beli disini disarankan terucukan harus sering ngejambul baik lagi diem atau lagi lompat-lompat biasanya terucukan yang sering ngejambul disangkar omyokan biasanya mempunyai mental yang bagus dan fighter untuk yang kedua, terucukan harus mau makan EF seperti jangkrik dan ulat untuk pemberian jangkrik berikan secara bertahap semisal jika dikasih 1 jangkrik dia mau 2 jangkrik mau 3 jangkrik mau dan 4 jangkrik dia mau berarti settingannya di 3 jangkrik lakukan pemberian 3 di pagi hari dan 3 di sore hari untuk yang ketiga lakukan pengembunan supaya terucukan merasa suasana di alam liar karena terucukan di alam liar pas waktu subuh akan berkicau saling bersahutan jika pengembunan diterapkan pada terucukan kita akan membuat terucukan kita terpancing bunyi untuk penjemuran lakukan kurang lebih 15-20 menit lalu angin-anginkan di teras rumah sedangkan untuk yang keempat berikan air gula seminggu 2 kali dengan mengeluarkan air putih dan diganti air gula mau air gula pasir putih atau air gula aren boleh-boleh saja karena rasanya manis karena gula bisa meningkatkan birahi pada burung terucukan dan berikan juga apal merah setengah atau seperempat potong seminggu satu kali karena buah apal mempunyai efek burung terucukan rajin bunyi dan akan membuat suara terucukan bersuara kristal, jernih, dan bersih sedangkan untuk yang kelima terucukan sebisa mungkin letakkan di satu tempat saja selama satu bulan ini bertujuan agar terucukan bisa dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan baru sedangkan jika lagi dijemur sebisa mungkin jika selesai penjemuran pindahkan lagi ke tempat yang sama di satu tempat lakukan selama satu bulan jika sudah satu bulan boleh dipindah-pindahkan oke mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati